Halo teman-teman, Rainer Budi Harto. Welcome back to my channel, teman-teman. Kali ini saya ingin sharing, berbagi cerita, berberita agar channel YouTube kita atau channel teman-teman nggak kena delete oleh YouTube atau peringatan dari YouTube. Tapi yang paling fatal, jangan sampai channel YouTube kita kena delete. Delete-nya itu bukan temporer, permanen. Sekali kena. Sekali kena. Nggak ada peringatan 1, 2, 3 lagi. Nggak ada peringatan 1 yang bisa di-recover. Kemudian nunggu berapa hari, nunggu berapa waktu ya. Saya lupa bisa di-recover. Tapi peringatan sampai 3 baru di-close. Nggak. Ini ada pasal dari YouTube tuh. Ketentuan dari YouTube, pedoman dari YouTube. Ini pedoman-nya baru apa? Jadi adanya. Jadi dibilang nih. If you get 3 strikes within 90 days, your channel will be terminated. Oke ya. Peringatan dari peringatan 3 kali kan. Tapi dia bilang, we may terminate your channel. Kita dapat mematikan channelmu atau akun untuk pelanggaran berulang. Dari komunitas guidelines. Komunitas guidelines itu kan nggak boleh apa yang mengenai berita bohong. Nah, yang kita bahas ya. Nah, tapi nih yang parah gini. We may also terminate your channel. Kita akan bisa juga mematikan channel atau akunmu dalam satu kasus. Single kasus. Satu kasus untuk beberapa pelecehan, abuse itu. Apa ya? Kayak pelanggaran abuse itu. Ya, pelanggaran or when the channel is dedicated to a policy violation. Atau channel didedikasikan untuk pelanggaran kebijakan. Dianggap gitu. Nah, yang menganggap ini karena banyaknya channel, banyaknya video yang nggak terhitung. Bisa sih terhitung. Cuma penggambarnya banyak banget. Ada bantuan algoritma-algoritma kan. Robot-robot. Inilah udah canggih dah. Ini otaknya Google. Nah, jadi bukan manusia lagi yang bisa menilai itu. Kata-kata judul. Kemudian dari komen-komen dari apa. Itu dipantau kan. Mungkin juga ada report. Laporan. Apa namanya kita melaporkan orang gitu kan. Report channel ini atau apa. Itu bisa single. Kasus single tapi ditutup. Tutupnya itu permanen. Nggak ada ampun. Jika memang benar. Channel itu didedikasikan untuk pelanggaran kebijakan. Atau satu kasus beberapa pelanggaran. Beberapa. Satu kasus beberapa pokoknya. Ya ini deh abuse. Jadi pelecehan kayak gitu. Jadi ini teman-teman hati-hati. Kalau teman-teman. Nggak sadar melakukan ini. Channel teman-teman tamat gitu. Dan itu nggak bisa nggak langsung ketahuan. Karena kan nanti berkembang. Algoritmanya itu belajarnya dikit-dikit. Ini terus dari komen orang. Terus dari report mungkin dari. Dari macem-macem lah. Salurannya YouTube. Teman-teman kan pasti sudah mengetahui. Saya pernah mengalami. Saya ada bahas mengenai yang paling bawah tuh. Apa tuh. Misinformasi medis gitu. Terkait. Terkait COVID-19 gitu. Channel saya langsung. Ditutup. Temporari langsung peringatan. Drek gitu. Cuma pelanggaran satu dibilang. Saya cepat-cepat baca. Jadi ini penting nih. Pedoman komunitas ini. Teman-teman harus mengetahui. Oh iya ada mengenai COVID. Hati-hati udah. Ada mengenai COVID. Jadi hati-hati. Jadi mengenai. Belum tentu kitanya dianggap benar. Dan bisa diaplikasiin. Dan bisa menyembuhkan orang. Kayak gitu kan dianggap. Jadi teman-teman hati-hati. Mengenai. Pedoman komunitas ini. Teman-teman baca benar-benar. Jangan channel teman-teman. Bergesekan secuil gitu. Secuilnya jangan deh. Seperti spam. Dan praktik penipuan. Itu kan ininya banyak. Peniruan identitas. Interaksi palsu. Jadi kebohongan. Jadi berita-berita bohong. Kemudian konten sensitif. Apalagi ngelebatin anak-anak. Konten apa yang itu. Nudity. Ketelanjang seksual. Bunuh diri. Jadi itu vulgar. Hati-hati tuh. Kata-kata vulgar juga. Itu bisa. Kalau di-report orang. Misalnya. Dia gak bisa baca-baca dari tulisan kita gitu ya. Tapi kalau di-report orang. Oh channelnya menggunakan ini nih. Sayang-sayang lah. Si pelanggaran. Ini kata kasar gak apa. Udah. Bisa. Bisa. Itu kita di ini kan. Ditegur YouTube. Kemudian kekerasan. Pelecehan. Konten itu berisiko berbahaya. Misalnya kita main senjata gitu. Mau senjata mainan. Kita nembak ke arah mana yang berbahaya. Bisa juga. Itu kena. Jadi temen-temen hati-hati. Main aman aja di YouTube. Main aman juga belum tentu. Kita bisa berkembang banget kan. Jadi betul-betul pikirkan. Ciptakan channel yang. Video yang bermanfaat. Betul-betul yang gak ngerti dah. Gimana cara temen-temen harus atur gitu. Jadi kalau misalnya zaman dulunya aja gak kena. Mungkin kalau sekarang udah kena. Kayak gini-gini. Jadi pada umat komunitas. Temen-temen kenalin banget. Senjata api apa. Barang yang atur oleh hukum. Jasa ilegal ya. Misinformasi. Jadi ini cuma gini doang nih. Cuma 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya seperti gitu. Temen-temen baca aja. Coba nanti saya coba bagi linknya ya. Coba saya bagi linknya. Di deskripsi. Jadi temen-temen. Kalau mungkin ada yang belum pernah ngalamin. Teguran dari YouTube. Jadi hati-hati aja. Jadi bikin. Konten ya betul-betul harus yang. Bermanfaat. Yang bagus. Yang baik. Bukan bagus gimana. Pokoknya baik. Gak boleh dianggap melanggar pedoman komunitas. Dan gak boleh apa namanya. Ada will. Keinginan. Memang tujuan untuk kejahatan. Untuk tujuan penipuan. Untuk tujuan apa. Nyerempet konten yang sensitif. Keselamatan. Berhubung dengan yang gak baik. Gak baik. Kekerasan. Barang yang atur oleh hukum. Kesalahan informasi. Salah informasi itu. Yang paling fatal. Sudah tentu ini. Tentu ini. Tentu pemilu. Covid. Hati-hati. Teman-teman semua. Nah. Ini udah tau. Udah tau ini. Pelanggaran-pelanggaran ini. Ya. Pokoknya teman-teman. Teman-teman jangan nyerempet. Mungkin menurut teman-teman. Gak ada maksud apa-apa. Tapi ternyata ini bersinggungan. Jadi teman-teman baca benar-benar. Pedoman komunitas Youtube ini. Itu teman-teman. Kemudian. Itu apa. Ya pokoknya gitu. Kalau teman-teman langgar. Siap-siap. Kalau dianggap. Misalnya teman-teman gini. Misalnya kita buat berita. Berita itu kita. Ini. Dari website gitu. Dari detik. Atau apa. Dari Google gitu ya. Kemudian kita. Bacakan berita tersebut. Kita ketik berita tersebut. Misalnya mengenai artis apa. Terus-terusan artisnya. Yang lagi populer apa. Yang rada ini apa. Ya. Dianggap menjelekan. Padahal kita baca berita tersebut kan. Ya bisa aja. Di berita tersebut. Masih gak apa-apa. Cuma kalau kita bacakan berulang-ulang. Hal yang seperti misalnya. Perselingkuhan. Apa berulang-ulang. Perselingkuhan gitu ya. Berulang-ulang. Ya. Kita gak sadar nih. Misalnya kita ketik. Mengenai perselingkuhan itu. Berita tentang perselingkuhan itu. Dan ada banyak nih. Oleh algoritma YouTube. Dibaca. Dianggap ini-ini. Menjelekan. Menjelekan orang. Ditutup channel teman-teman. Hati-hati. Langsung ditutup. Nah ya paling teman-teman harus banding. Coba banding. Coba banding. Dan membuktikan bahwa. Enggak ini yang membaca berita dari sini kok. Beritanya gini. Gak ada maksud apa-apa. Karena awalnya. Yang saya perhatikan. Itu robot. Algoritma ya. Harusnya. Itu algoritma. Kemudian kalau memang kita banding. Gak ada apa-apa. Itu nanti yang direview orang. Kayak gitu teman-teman. Ya tapi jangan nyerempet-nyerempet deh. Nyerempet-nyerempet. Yang dilanggar. Yang di. Ya pedoman. Komunitas yang sudah ditulis oleh YouTube ini. Gitu teman-teman. Kalau misalnya ringan. Hanya satu. Atau. Dianggap. Dianggap itu masih awal satu gitu. Masih peringatan kan. Hampir tiga kali. Dalam 90 hari tutup. Kalau lebih dari 90 hari ya. Tahu tuh. Ke riset apa gimana. Kayaknya nggak. Ke riset ya. Dia kalau. Apa namanya. Dia pedoman. Pokoknya. Ya pokoknya gitu deh teman-teman. Dia ada tiga kali peringatan. Kalau dalam 90 hari peringatan itu terjadi. Langsung ditutup. Kalau. Itu ada jeda. Ada jeda. Ada jeda. Ya gimana deh. Baca ada. Ada di sini semua tuh teman-teman. Teman-teman. Ya gitu. Kemudian. Ya pokoknya. Pokoknya teman-teman hati-hati. Gitu. Itu aja sih. Jadi. Yang usah nunggu. Satu. Dua. Tiga. Teman-teman baca aja. Yang nggak boleh apa. Karena. Misalnya sih ada satu pelanggaran aja. Awal. Itu tempel terus tuh. Nempel terus. Misalnya kita belum ketahuan. Nanti waktu kita misalnya YouTube kita mau buat monetisasi nantinya. Kan direview lagi sama robot. Algoritma. Nanti ada orang yang lihat lagi. Ini mengenai apa sih channelnya itu. Ya pokoknya channelnya benar. Kalau bisa. Kalau bisa rada. Ada arahnya gitu. Ini channel ini ke arah mana gitu. Saya pun. Kadang-kadang masih rada random-random itu. Karena saya juga masih mencari nih. Ini bagusnya ke arah mana. Karena saya butuh subscriber segala kan. Orang suka video saya. Saya masih mencari. Tapi. Tapi jangan ngapain ngacok-ngacok banget gitu. Teman-teman. Dan. Coba dipikirin deh. Nanti ada hubungan dengan monetisasi. Pokoknya. Monetisasi itu. Waktu monetisasi nanti berhubungan. Ingat iklan tuh. Lain cerita ya. Tapi kalau itu lewat. Monetisasinya lewat. Tapi. Kalau nggak disetujuin karena. Dianggap konten-kontennya menyimpang. Atau apa. Ada. Ini bisa aja kayak gitu. Ya nggak lewat lagi monetisasinya gitu teman-teman. Jadi. Baca deh pendoman komunitas ini. Ya intinya jangan sampai kena pelanggaran awal. Kalau sampai ada peringatan. Yaudah jangan main gitu. Misalnya kita tahulah. Misalnya nih. Berita. Berita seperti. Artis selingkuh gitu. Ya itu sebenarnya hal yang kurang. Elok gitu. Diberitahkan kan. Yaudah kita sebenarnya jangan main-main dekat-dekat disitu. Nanti bisa dianggap oleh komputer. Ini. Dianggap oleh komputer. Kita ngejelekin. Kalau beritanya banyak langsung dikat. Matikan. Kecuali teman-teman udah bilang. Ini berdari berita. Dan kita nggak ada intensi. Maksud apa-apa. Gitu teman-teman. Teman-teman baca ya. Nanti saya tulis di deskripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.